Secara tidak sengaja, Mama Rina membaca surat yang ditulis Alia untuk Mario. Kira-kira apa yang akan terjadi? Selamat datang kembali di Youtube channel Hansamunaraul yang akan selalu menyajikan review film sinetron tertawan hati episode sebelumnya, dan prediksi episode berikutnya. Sebelumnya Mimin doakan semoga pemirsa yang disini senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati dan selamat menonton! Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa di episode sebelumnya Alia telah menulis surat untuk Mas Mario. Surat tersebut berisi semua kebenaran tentang Alia, dan menceritakan kisah masa lalu Alia. Surat tersebut juga berisi kejadian mulai dari Alia bertemu dengan Alisa hingga Alia berada di rumah Mario. Namun Mario belum juga membacanya, malahan berniat tidak ingin membaca surat yang berisi masa lalu Alia tersebut. Entah apa tujuan Mario sebenarnya. Apakah dia memang tidak peduli dengan masa lalu Alia, ataukah Mario belum siap untuk mengetahui masa lalu Alia yang sangat buruk. Yang jelas Mario telah menyimpan surat tersebut di dalam kamarnya. Nah, pada saat Mario sedang berangkat ke kantor, dan kebetulan Alia sedang mengantar anak-anak ke sekolah, Mama Rina sengaja masuk ke kamar Mario untuk mencari sesuatu yang bisa menjatuhkan Alia di depan Mario. Mama Rina melihat kesana kemari di setiap sudut kamarnya Mario, namun tidak menemukan apa-apa. Dan pada saat Mama Rina hendak keluar kamar. Secara tidak sengaja mata Mama Rina melihat amplop yang ada di laci Mario. Mama Rina penasaran dengan amplop tersebut, dan Mama Rina memberanikan diri untuk membuka dan membacanya. Betapa syok dan terkejutnya Mama Rina pada saat membaca isi surat tersebut. Mama Rina akhirnya mengetahui masa lalu Alia, dan mengetahui bahwa Alia yang sekarang berada di rumahnya bukanlah Alisa istrinya Mario. Bahkan Mama Rina lebih syok lagi dan nyaris mau pingsan, pada saat mengetahui bahwa Alia yang dia kenal selama ini, ternyata adalah Alisa yang telah berubah wajahnya. Mama Rina benar-benar syok dan terkejut setengah mati mengetahui kenyataan ini. Namun Mama Rina kelihatan senang sekali, setelah mengetahui kenyataan bahwa Alia yang sekarang di rumahnya bukanlah Alisa yang dulu menjadi istri Mario. Tiba-tiba Mama Rina mengingat-ingat masa lalu pada saat Alia pertama kali datang ke rumahnya, dan mengaku sebagai Alisa yang pulang dari berobat di Bromo. Sejak saat itu Alia memang sangat berubah sekali sifat dan karakternya, dengan Alisa yang sebelumnya. Sejak saat itu Alia menjadi lemah lembut dan sangat menyayangi anak-anak Mario. Alia benar-benar kelihatan tulus menyayangi Mario dan anak-anak. Sejak saat itu Alia juga menjadi orang yang sangat menghormati Mama Rina sebagai ibu mertuanya. Mama Rina jadi tahu, kalau ternyata Alia melakukan semuanya dengan tulus karena Alia bukanlah Alisa. Alia adalah kembaran Alisa yang bertemu di Bromo, dan telah dijebak oleh Alisa hingga berada di rumah Mario untuk bertukar hidup dengan Alisa sampai sekarang. Mama Rina malah senang mengetahui kenyataan, bahwa Alia bukanlah Alisa yang sangat dibencinya. Mama Rina terus mengingat-ingat, sebenarnya sejak kedatangan Alia di rumahnya, Mama Rina sangat menyukai Alia meskipun waktu itu Mama Rina menganggapnya sebagai Alisa. Dan Mama Rina menganggap Alisa telah berubah menjadi orang yang lembut dan perhatian. Namun, setelah Mama Rina mengetahui bahwa Alia tidak mau disentuh oleh Mario, Mama Rina mulai tidak suka kepada Alia. Apalagi ditambah Amara yang selalu menuduh Alia telah berselingkuh dengan banyak pria, Mama Rina menjadi benci banget kepada Alia. Dan kebencian Mama Rina memuncak, setelah Mama Rina bertemu dengan Alisa yang telah mengaku sebagai Alia. Mama Rina sangat menyesal sekali, karena selama ini telah memusuhi dan membenci orang sebaik dan setulus Alia. Dan Mama Rina jadi tahu mengapa Alia tidak mau disentuh oleh Mario. Hal itu karena Alia sadar bahwa dia bukanlah istrinya Mario yang boleh disentuh oleh Mario. Mama Rina menjadi semakin mengagumi kepribadian Alia, yang telah menyayangi dan memperhatikan Sana dan Vano yang bukan anak kandungnya sendiri. Ada paun terhadap Alisa yang mengaku sebagai Alia. Mama Rina jadi teringat dengan perbuatan Alisa, yang sangat tega melukai anak-anak untuk menghancurkan Alia. Mama Rina juga teringat dengan insiden, di mana ada seorang wanita yang telah berusaha menyiram wajah Alia dengan air keras. Mama Rina curiga bahwa wanita tersebut adalah Alisa yang telah mengaku sebagai Alia. Mama Rina juga sadar. Mengapa Lia selama ini berusaha mempengaruhi Mama Rina dan juga amarah untuk mengusir Alia dari rumah Mario? Dan Mama Rina akhirnya tahu kalau selama ini, ternyata dirinya telah diperalat Alisa untuk mengusir Alia dari kehidupan Mario. Mama Rina berjanji kepada diri sendiri, bahwa dia akan mulai melindungi Alia dari niat jahat Alisa yang ingin mengusir Alia dari rumahnya. Karena Mama Rina sangat mendukung, jika Alia yang menjadi istrinya Mario. Kemudian Mama Rina bertanya-tanya, apakah Mario sudah membaca surat itu atau belum? Mama Rina terus berpikir, dan akhirnya Mama Rina menduga kalau Mario belum membaca surat tersebut. Karena menurut Mama Rina, jika Mario sudah membacanya dan tetap mencintai Alia, pasti Mario akan segera melaksanakan pernikahan dengan Alia. Dan jika Mario sudah membacanya dan ternyata malah membenci Alia, pasti Mario sudah mengusir Alia dari rumahnya. Namun kenyataannya sampai detik ini, Mario tidak memberikan reaksi apa-apa, dan terkesan baik-baik saja hubungannya dengan Alia. Oleh karena itu Mama Rina menyimpulkan, bahwa Mario belum membaca surat yang telah ditulis Alia tersebut. Kemudian Mama Rina berinisiatif, akan menyimpan surat tersebut agar tidak dibaca oleh Mario. Karena yang dicintai Mario selama ini adalah Alisa dan bukan Alia. Mama Rina takut kalau Mario tidak bisa menerima kenyataan, bahwa dia telah dibohongi oleh Alia yang telah berpura-pura menjadi Alisa. Mama Rina juga akan mencari waktu yang tepat, untuk membicarakan hal ini kepada Alia. Yang jelas mulai sekarang, Mama Rina akan selalu melindungi Alia dari niat jahat Alisa. Dan untuk sementara waktu, Mama Rina akan tetap berpura-pura baik kepada Alisa, untuk mengetahui semua rencana-rencana buruk Alisa. Dengan begitu, Mama Rina akan selalu bisa melindungi Alia dari kelicikan dan akal busuk Alisa. Itulah prediksi episode selanjutnya, dan jangan lupa saksikan terus sinetron tertawan hati setiap malam hanya di SCTV.